Puska Pitung 500 tahun Bali Marang Ogomo Budi Kang Madeg Sawiji dalam arti akan kembalinya ajaran Budi Madeg Sawiji dalam arti itu satu untuk semuanya Rahayu Mas Tinus Rahayu Rahayu Om Swastiastu Ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan ajaran nenek moyang kita, ajaran leluhur, ajaran kejawen itu Ketika kemudian semua orang berharap, maka ada semua orang tentang ajaran nusantara Kira-kira penanot ajaran kejawen ini nanti ke depan bisa lebih populer Sama seperti agama-agama yang mayoritas hari ini apa enggak Menurut Mas Tinus potensi itu ada apa enggak Kalau kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para penghayat Kita manusia, Jawa, orang Jawa gitu Kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan apa menurut Mas Tinus? Selamat malam Sebenarnya sudah banyak pertanda ya untuk masalah akan kembalinya ke ajaran Jawa Ya secara bahasa universalnya itu ajaran Kembalinya ajaran budi pekerti luhur Jadi memang Seperti kebangkitan spiritual ini rata-rata kan Orang yang dahulunya lebih ke fanatik ke agama Cenderung lebih ke Sifatnya lebih universal Jadi tidak memandang entah itu ajaran apa Bagaimana Entah ajaran dari mana Rata-rata orang yang terbangkitkan spiritnya itu lebih Memandangnya itu sifatnya lebih universal Karena Tuhan itu tidak bisa dibedakan dengan sebuah agama Sebenarnya kan kita semua itu adalah ciptaan Tuhan Sama-sama ciptaan Tuhan Kita sama-sama diciptakan dari sumber yang sama Di tempat yang sama Namun dari berbagai banyak berdirinya agama Dari entah dari daerah sana, daerah sini, dari suku sini, dari suku sana Akhirnya timbul sebuah perbedaan Yang akhirnya mensekat-sekat sebuah ajaran Itu akhirnya menjadi suatu ajaran yang sifatnya lebih menyempit Bukan mengajarkan sesuatu yang lebih meluas Makanya kan kita perlunya pola fikir yang lebih luas Makanya pola fikirnya orang Jawa itu lebih mengajarkan Kita mempunyai pemikiran yang lebih universal tentang ketuhanan Jadi memang kembalinya kan ada istilah dalam sastra Jawa Yaitu sabdanya yang sabdopalon itu kan Pepestininusawustekan janji Kapitung Uskapitung 500 tahun Bali Marang Ogomo Budi Kang Madeg Sawiji Dalam arti akan kembalinya ajaran Budi Madeg Sawiji dalam arti itu satu untuk semuanya Nah jadi semuanya ajaran Jawa itu Nanti akan menjadi suatu pedoman ajaran yang dianut oleh orang seluruh dunia Tapi hari ini akan dapat terrealisasi Setelah terjadinya Atau terjadi perubahan peradaban Kan ini kan ibaratnya kan masuk peradaban yang namanya rupantoro Orang hanya memandang hal-hal yang sifatnya materi Hanya batas sebatas kulit gitu kan Yang dilihat hanya rupa-rupa atau hal yang sifatnya luar lah Jadi ini transisi perubahan menuju peradaban yaitu namanya asmoro-toro Asmoro itu kasih Toro itu artinya sifatnya meluas Jadi memang dengan adanya perubahan ini nanti Ya mau gak mau Alam yang menghendaki Jadi kebangkitan Nusantara ini Merupakan awal dari kebangkitan Kedamian di seluruh dunia Nah kedamian di seluruh dunia ini akan menjadi Ajaran budi dari Jawa ini Akan menjadi pedoman Jadi bukan berarti Ajaran Jawa itu bukan berarti kita harus mengenal Bahasanya atau mengenal istilah budayanya Tapi dalam arti Cara pemikirannya orang Jawa leluhur kita dahulu itu kan lebih universal Tidak memandang agama ini, agama itu Tidak Tidak membedakan antara ini dan yang itu Jadi kan banyak ajaran-ajaran Jawa itu sifatnya itu memberikan suatu kebijaksanaan di dalam kehidupan Nah untuk mencapai itu Alam itu akan melakukan sesuatu Yaitu apa Bencana yang mahadasyap Jadi kebangkitan Nusantara ini Tidak akan bisa terrealisasi Jika bencana besar ini belum terjadi Jadi masa-masa ini adalah masa-masa penyaringan Jadi dibilang cokro panggilingan Jadi memang seleksinya lebih ketat lagi Pokoknya di tahun ini nanti akan banyak orang bertikean Saling menyalahkan Saling menuding Saling menfitnah Saling menghangsut Itu akan terjadi Itu bagian dari pertanda akan terjadinya perubahan peradaban Ini seleksi sangat ketat sekali Ibaratnya ini dalam istilah wayang Itu sengkuni dan durnia itu lagi aktifnya Sengkuni kan sifatnya kan Suka memberi api-api Ya kan Menghasut sana, menghasut sini Memberikan api-api Sukanya memberi api-api Pandawa kelihatannya Sikapnya manis, sopan Tapi perilakunya itu memberikan Memberikan suatu kejadian Yang membuat satu sama lain itu Timbul suatu pertikean Nah ini yang dibahayakan Karena memang Perlunya kita Kesadaran diri dalam sebuah spiritualitas itu Kita harus benar-benar sadar Yang kita ajak bicara Siapa kita berhadapan dengan siapa Orang ini ngomong beneran atau enggak Ini bicaranya benar-benar dari hatinya Atau hanya sekedar siasat belaka Nah itu sangat jeli sekali Karena di kedepan ini akan banyak Hal seperti itu Bukan kedepan Sekarang pun sudah banyak terjadi Dan besoknya itu akan semakin banyak lagi Nah ini bagian dari sebuah penyaringan alam Memang Itu sudah digambarkan di dalam pewayangan Yang namanya Perang Broto Yudho Joyo Binangun Lagi saat perang mendekati Perang Broto Yudho Joyo Binangun Itu memang Aktivitas dari Sengkuni dan Durna itu Begitu Keras Bagaimana caranya Karena apa Sengkuni dan Durna itu nanti Kalau Kurawa ini sampai kalah Maka dia Akan mencapai kehancuran juga Nah makanya kan Dia Durna dan Sengkuni ini bersikeras Bagaimana caranya untuk Membinasa Menggagalkan atau mengalahkan Pandawa itu Makanya ini memang Nanti terjadi fitnah Hasultan Mengapi-api orang lain Agar ini saling bertengkar Satu sama lain saling bertengkar Nah itu Makanya perlu Kebangkitan spiritualitas ini Agar terbangkitkan kesadaran manusia Agar lebih eling 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 apa Dengan Pikiran kita Prasangka kita Karsa kita Perbuatan kita Ucapan kita Makanya kan Kita diperlukan banyak Melakukan Heneng Hening Henung Karena memang Kejadian ini sangat Apa ya Dibilang Lembut ya Bisa lembut Negdas gitu Jadi lembutnya itu lembut Akhirnya negdas juga Makanya kan Lebih Hati-hati dalam Kelembutan itu Karena Ini banyak hal yang Sifatnya lembut Tapi Dibalik kelembutannya Itu menyakitkan Nah Yang diwaspadai itu Karena memang Ini pertandanya Sudah Banyak Tapi Kedepannya Semakin banyak Nah Terus Durna Durna itu Sifatnya Dia kan seorang Pandita Dia sebagai Pandita Tapi sifatnya Menjerunguskan Jadi tidak Ada Jadi panditanya itu Mempunyai tendensi Nah Jadi Durna itu Sifatnya memberikan Ajaran baik Tapi Di balik itu Ada sesuatu Yang menjerunguskan Orang itu Pada sesuatu Yang tidak Ketidakbenaran Akhirnya orang itu Menganutnya Akhirnya terjerungus juga Jadi Makanya kan Perlu kehati-hatian Kita lebih mawas Ini yang Mana yang benar Dan mana yang tidak Kita harus Benar-benar Bekar Dan orang kan Dari cara bicara Tingkah lakukan Kalau kita sudah Mengolah Spiritualitas itu Memang Kita bisa Memilah Ini yang Mana yang asli Dan mana yang bukan Itu bisa Dilihat Makanya Memang Jadi Saya kembalikan Ajaran Jawa Itu memang Akan dikembalikan Makanya kan Ada Ada Sastra zaman dahulu Yang disebutkan Popos Cini Nusa Wustekan Janji Dalam arti Sudah saatnya Nusa Sampai pada Janji Jadi Kayak Nabi Janji Gitu kan Wustekapitung Limongatus Warso Dalam arti Sudah Terhitung Lima ratus Tahun Gomo Budi Bakal Kembali Ya kan Madek Sawiji Dalam arti Satu untuk Semuanya Jadi Nyawiji Madek Itu kan Berdiri Nyawiji Jadi Berdirian Ajaran Budi Ini Akhirnya Dianut oleh Orang Seluruh dunia Makanya Ini Memang Untuk Menjadi Hal demikian Itu Tidak Akan Terealisasi Sebelum Bencana Besar Itu Akan Terjadi Makanya Yang dinamakan Kejayaan Nusantara Bahkan Perdamaian Dunia Ini Tidak Akan Terwujud Manakala Bencana Dunia Ini Belum Terjadi Maka Memang Harus Kita Bener Bener Kita Banyak Istilahnya Tirakat Ya kan Prihatin Yang Paling Paling Bagusnya Itu Kalau Bisa Jam 12 Malam Itu Misalkan Sore Udah Tidur Usahakan Jam 10 Atau Jam 11 Bangun Ya kan Di Kita Mohon Karahayun Dalam Arti Keselamatan Baik Buat Diri Kita Sendiri Keluarga Kita Saudara Kita Biar Kita Diberikan Pengiling Biar Dalam Segala Keadaan Apapun Kita Diberikan Keselamatan Terus Hindari Sikat Yang Sombong Diri Merasa Memiliki Keakuan Diri Merasa Benar Diri Merasa Suci Hingdari Sifat Sifat Seperti Itu Karena Memang Banyak Jebakan Yang Membuat Kita Menjadi Sombong Diri Akan Karena Kita Merasa Pandai Ya kan Karena Merasa Kita Sudah Memiliki Karena Kita Merasa Kita Sudah Mampu Ya kan Nah Itu Jebakan Jebakan Makanya Ketika Kita Menemukan Sesuatu Kita Memiliki Sesuatu Ibarat Dalam Bahasa Jawa Itu Kabeh Musak Dirmu Iya kan Semua Itu Hanya Sekedar Titipan Tuhan Kita Tidak Merasa Milik Apa-apa Jadi Memang Jalani Hidup Itu Ya Kita Mengalir Aja Apa Yang Tuhan Berikan Ya Itu Banyak Dan Sedikitnya Ya Itu Kita Jangan Terlalu Banyak Tuntutan Tentang Kehidupan Jangan Terlalu Banyak Muluk-muluk Tentang Harapan Kehidupan Yang Yang Utama Adalah Jalani Kehidupan Ini Dengan Baik Ucapan Kita Baik Pikiran Kita Baik Perasaan Dan Perasaan Kita Baik Pada Siapapun Ya Juga Pada Diri Kita Sendiri Berlaku Kita Baik Perbuatan Kita Baik Maka Dengan Sendirinya Kita Akan Terselamatkan Terbebaskan Dari Cokro Panggilingan Kudubiso Keri Ono Yang Saksalaning Untuk Garu Dalam Arti Kudubiso Ono Keri Saksalaning Untuk Garu Misalkan Ada Garu Lewat Kita 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 Nggak Kena Jaring Ini Garu Ini Makanya Terselamatkan Makanya Untuk Menjadi Seleksi Ini Lebih Banyak Yang Kena Daripada Yang Enggak Makanya Di Tahun Tahun Ini Setelah Suro Ini Seleksi Alam Itu Akan Semakin Ketat Nah Makanya Itu Memang Untuk Mengembalikan Ajaran Budi Yang Dinamakan Ajaran Jawa Kenapa Dibilang Ajaran Jawa Itu Dibilang Ajaran Budi Karena Memang Ajaran Jawa Itu Sifatnya Lebih Universal Mampu Menerima Segala Apapun Ajaran Itu Entah Dari Sana Entah Dari Sifatnya Lebih Fleksibel Luas Gitu Orang Jawa Jadi Lebih Lebih Will Come Dalam Segala Bentuk Apapun Entah Dari Kesukuan Entah Dari Ajaran Negara Manapun Jawa Itu Lebih Bisa Menerima Dan Jawa Itu Lebih Mengajarkan Tentang Budi Pekerti Luhur Mengajarkan Tentang Sebuah Keluhuran Karena Di Dalam Kehidupan Ini Tidak Melulu Antara Benar Dan Salah Ketika Benar Dan Salah Ini Tidak Memiliki Keluhuran Maka Benar Dan Salah Tidak Ada Artinya Gitu Kalau Kita Hanya Mengejar Atau Berebut Benar Dan Salah Ya Kan Buat Apa Akhirnya Jadinya Pertempuran Ya Kan Pertengkaran Pertikeyan Ya Kan Akhirnya Apa Orang Berebut Salah Berebut Benar Tapi Disitu Tidak Ada Keluhuran Ya Sama Juga Bohong Akhirnya Tingbul Peperangan Ya Kan Pertumpahan Darah Gara-gara Apa Agama Perang Gara-gara Agama Ya Kan Itu Yang Direbutkan Apa Yang Direbutkan Antara Benar Dan Salah Ya Kan Nah Kalau Orang Jawa Kan Dalam Istilah Jawa Kan Etika Jawa Kan Orang Jawa Tidak Mengenal Benar Atau Salah Tapi Ketika Orang Melakukan Kesalahan Itu Dianggap Orang Yang Belum Mengerti Makanya Dunia Ini Tidak Butuh Orang Yang Pandeng Tidak Butuh Orang Yang Hebat Yang Dibutuhkan Adalah Orang Yang Ngerti Iya Kan Makanya Itu Baik Dan Salah Jika Tidak Dilengkapi Dengan Sebuah Keluhuran Sama Juga Pohong Tetapi Ketika Orang Mampu Menjalani Tentang Keluhuran Maka Dia Akan Mampu Mengerti Dimana Kebaikan Itu Sendiri Gitu